Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sobat Muwardi Pada acara dari ilmu bagian Dari bagian ilmu kesehatan anak rumah sakit Umum daerah Dr. Muwardi Dengan program yaitu ASA ASU Nah pada kali ini kita akan membahas A to Z A to Z yaitu tentang Bayi atau bahasanya Bahasa ilmiahnya mungkin disebut Neonatus A to Z tentang bayi ini Akan mendatangkan pakar dari bagian Neonatologi atau bagian Perinatologi rumah sakit umum daerah Dr. Muwardi Kita sudah kedatangan tamu Dr. Dwi Hidayah spesial saya anak konsultan Selamat pagi Kepada Dr. Dwi Hidayah Mungkin sedikit perkenalan Di mana Dr. Dwi Hidayah Atau akrab disebut Dr. Yayah Di Solo ini Itu sebagai Kepala Divisi Neonatologi Jadi sebagai Kepala Divisi Neonatologi Di mana Divisi Neonatologi ini cuma ada Di RSDM ya dok Di Solo ini ya dok ya Ya karena kita senter pendidikan Jadi untuk KSM anak memang di Kota-kota atau dibagi-bagi lagi Per divisi Kebetulan saya bertugas Di Divisi Neonatologi Baik nah Oleh karena itu Insya Allah Saya rasa saya bawa pakar yang tepat Tentang perawatan bayi Dan Sobat Muwardi Bayi Boleh bergabung Di Facebook Di Instagram Itu live Dan nanti Apabila belum sempat menonton Bisa diputar ulang Di Youtube channel Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Nah yang pertama dok Kita mulai saja Sedikit bicara tentang Bayi baru lahir Tadi ya dok ya Bayi itu umur berapa sih dok Oh iya Di fungsi bayi sendiri Terima kasih dokter Sandi Jadi kalau kita bicara Bayi baru lahir Itu dari lahir Sampai usia neonatus Usia neonatus itu Sampai dengan 28 hari Tapi kalau kita bicara Kita tarik ke belakang Dari usia gestasi saat Dia lahir Itu usia neonatus itu Sampai dengan 44 minggu Usia gestasi Oh berarti usia gestasi tadi Yang disebut dengan Orang selimu yang hamil 9 bulan itu dok Ya Berarti kalau dia Itu bayi baru lahir Tapi kalau kita bicara Infan bayi yang 0 sampai 12 bulan Itu beda lagi Kalau yang di divisi Kami itu Mengurusi atau merawat Yang neonatus Ya Jadi bayi baru Kurang lebih 1 bulan Lahir ya dok ya Ya betul Nah Kalau kita sedikit Om bayi baru lahir tadi Tadi dokter sudah bilang Batasan usianya ya dok ya Mungkin disini Sobat Muardi Ada yang baru melahirkan Segala macam ya dok Dan salah satu Topik populer Di bidang bayi baru lahir Itu adalah Inisiasi menyusui Dini dok Ya Bisa sedikit sharing dok IMD ini dok Ya Mungkin saya sampaikan dulu IMD itu Inisiasi menyusu dini Bukan menyusui Kalau yang menyusui itu ibunya Oh Berarti kalau sebagai bayi Yang program menyusu Betul sekali dokter Sandi Jadi IMD Atau inisiasi menyusui Dini itu penting Untuk bayi baru lahir Itu sebagai upaya kita Supaya bayi terhindar Dari hipotermi Salah satunya itu Jadi bayi ketika Baru lahir Kemudian ya Kita tempelkan ke dada ibunya Terjadi skin to skin kontak Jadi kontak kulit dengan kulit Itu akan membuat bayi Suhunya lebih stabil Itu yang pertama Yang kedua Diharapkan bayi Akan mencari Maaf Puting ibunya Jadi dia akan Bergerak Mencari puting ibunya Sampai diharapkan Dia bisa Menyusu Saat itu Itu butuh waktu Kurang lebih satu jam Memang tidak bisa Cepat gitu ya Cepat langsung ya Tidak langsung adaptasi Dan dari penelitian Memang Terbukti Anak yang Di bayi Baru lahir Yang dilakukan IMD Dengan yang tidak Itu adaptasinya Lebih bagus Yang dilakukan IMD Nah termasuk Ke Kecerdasannya juga Untuk jangka panjangnya Untuk IMD tadi Sekarang kan Pasti teman-teman Sering Dihadapkan oleh Dua pilihan Proses kelahiran Bisa melalui Operasi Dan yang kedua Bisa melalui Yang spontan Apakah Dua-duanya bisa Dok Terutama mungkin Yang jadi pertanyaan Kalau Habis operasi Oh iya Jadi kalau Untuk yang lahir Per vaginam Tidak ada masalah Yang penting Kita set Suhunya itu Suhu ruangan Yang optimal Untuk bayi baru lahir Jadi 24 Sampai 26 24 Sampai 26 Itu tidak ada masalah Sampai selesai Bayi itu Berhasil Mendapatkan Puting Ibunya Tapi Kalau Di ruang Operasi Atau Oka Itu yang menjadi Kendala Adalah Suhu ruangan Jadi kita harus Komit dulu Dengan dokter anestesi Maupun dokter opsinya Bahwa Karena mau IMD Ya minta tolong Untuk suhunya Dikecilkan Biasanya Suhu Oka Itu adalah 2018 Gitu ya Kalau enggak memang Dokternya keringet Jadi Suhunya memang Nah yang kedua Mungkin Wilayah Maksudnya Karena perut ke bawah Itu Ditutup Dan itu harus Teril Kita tidak bisa Mengganggu Kerjanya Operator Nah Jadi memang Ruang geraknya Terbatas Yang kedua itu Jadi untuk IMD Saat Sesar Itu memang Banyak kendala Justru Justru nanti Kuatirnya Kalau malah Terjadi Hipotermi Jadi itu harus Diperhatikan betul Tapi tidak menutup Tidak menutup Kemungkinan Untuk tetap Dilakukan Ngomong tadi Bayinya pasti Mencari puting Dan Permasalah selanjutnya Mungkin yang akan Sering dihadapkan Oleh Sobat Wardi Dok Emang Pasti keluar Dok Pastinya Jadi Kolostrum Kolostrum itu Sudah ada Kurang lebih dari 36 minggu Siak Kestasi Sebetulnya Jadi sebelum Bayi Lahir Kolostrum Sudah ada Bahkan Belakangan ini Mulai Kita Galakkan Atau Mulai kita Kenalkan Kolostrum itu Kita ambil Dari ibunya Sebelum bayi itu Lahir Berarti sebelum Istilahnya Tapi setelah 36 minggu Jangan di bawah 36 minggu Nah ketika Bayi baru lahir Kita sudah ada Tabungan Kolostrum Nah Kalaupun Misalnya Belum ada Produksinya Tetap IMD dilakukan Kan tujuannya Bukan untuk Nutrisi Tapi Bukan untuk Nutrisi Mencukupi Tidak Tapi IMD Terima kasih Seperti itu Kalau untuk Awal-awal Mungkin ada Kekuatiran Sobat Muardi Yang Dok Asih saya Belum keluar Dan Itu sebenarnya Tidak masalah Karena butuh waktu Berapa jam Untuk Bayi sehat Bayi bugar Itu Dia masih punya Waktu Untuk menunggu Sampai dengan Asih itu keluar Itu 2-3 hari Tapi Dengan catatan Bayi sehat Beda dengan Bayi Sakit Nah Asihnya Mungkin belum Mencukupi Kebutuhan Nutrisi Bayinya Tetapi Menyusu Itu tetap Harus Dilakukan Jadi Idealnya Memang Per 2 jam Jadi meskipun Belum keluar Asihnya Tetap Harus Ditetekkan Per 2 jam Atau bisa 8 kali Dalam 1 hari Semakin Sering Ditetekkan Ditusukan Itu Produksi Asih Akan semakin Banyak Akan semakin Baik Berarti Kalau kekhawatiran Terutama Mertua Pasti Ibunya Akan dikejar Sama mertuanya Mertuanya Kok Asih kamu Belum keluar Bahkan Mungkin Disini Mencari Tenaga Kesehatan Untuk Membicarakan Ini Asih Belum keluar Apakah Tidak Perlu Diberikan Susu Formula Bagaimana Menanggap Selama Bayinya Itu Sehat Jadi Bayi Bugar Dia Tidak Ada Jadi Yang perlu Kita Perhatikan Adalah Suhunya Dia Tidak Demam Kemudian Tidak Kuning Tidak Ada Dehidrasi Urin BAK Pipisnya Itu Dalam 24 jam Memang Diharapkan Sudah Pipis Nah Seperti Itu Selama Dia Baik-baik Saja Dia Masih Menunggu Dengan Catatan Tetap Harus Ditetekkan Ditetekkan Tetes Jua Tetes Itu Sudah Bagus Nanti Kalau Semakin Dikejar-kejar Mertua Ibunya Semakin Stress Ya Itu Justru Macet Karena Sekarang Memang Faktor Pihak Ketiga Terutama Mungkin Pada Zaman Millenial Ini Pada Saat Menunggu Proses Persahinan Ditemani Mertua Orang Tua Dan Mungkin Itu Menjadi Salah Satu Faktor Jadi Mungkin Kalau Mau Mendukung Supaya Asih Itu Cepat Keluar Secara Psikologis Itu Kita Harus Buat Ibunya Itu Nyaman Tenang Damai Jadi Jangan Di Apa Namanya Justru Di Pres Ada Pres Seperti Itu Kemudian Suami Atau Yang Lain Bisa Membantu Dengan Masas Di Punggung Jadi Di Punggungnya Ibu Ya Punggungnya Ibu Jadi Bisa Dengan Di Masas Begini Itu Itu Akan Merangsang Hormon Oksitosin Untuk Mengeluarkan Asinya Seperti Itu Jadi Mertua Pastikan Ayo Mertua Harus Diberikan Pengertian Bahwa Memang Tidak Semua Ibu Beruntung Sejak Hari Pertama Itu Asinya Langsung Banyak Tetapi Kita Jangan Kemurungsung Stress Kemudian Justru Menambah Stressor Ibunya Jadi Malah Tidak Keluar Jadi Diberitahu Tidak Apa Bayinya Masih Bisa Menunggu Dua Sampai Tiga Hari Dengan Catatan Kita Harus Memonitor Atau Memantau Tanda Kegawatan Pada Bayinya Demam Kuning Terus Kemudian Melanjutkan Tadi Apa Yang Harus Diedukasikan Ke Mertua Atau Orang Tua Mohon Maaf Mungkin Untuk Yang Angkatan Lama Atau Yang PIA Yang Dari Apa Namanya Pengalaman Pengalaman Sebelumnya Kalau Ibu Melahirkan Itu Sering-sering Tidak Boleh Makan Yang Amis Amis Tidak Boleh Makan Itu Tidurnya Harus Jam Sekian Tidak Boleh Tidur Jam Sekian Itu Saya Masih Tidak Masih Ketemu Di Kota Maksudnya Di Kota Zaman Sekarang Jadi Saya Lihat Ibu Kok Pucat Sekali Iya Dok Kata Mertua Saya Tidak Boleh Makan Ini Tidak Boleh Makan Itu Loh Tidak Memijak Harus Membentuk Memberikan Perhatian Juga Disini Adalah Peran Orang Tua Atau Mertua Yang Tolong Memberikan Suggesti Yang Baik Mungkin Dok Tadi Dokter Menyebutkan Suhu Ruangan Harus 24 Sampai 26 Derajat Celcius Buat Teman Teman Disini Yang Mungkin Menggunakan AC Kadangkan Agak Terjadi Miskomunikasi Antara Suhu Ruangan Dan Suhu Yang Diset Di AC Nah Alatnya Yang Tertempel Di Dinding Jadi Ada Pengukur Suhu Ruangan Dan Juga Kelembapan Jadi Ada Yang Tertempel Di Dinding Itu Dalam Satu Alat Itu Bisa Mengukur Kelembapan Sekaligus Mengukur Suhu Kalau Suhu Ruangan Nyaman Itu 24 Sampai 26 Kelembapannya 50 Sampai 60 Berarti Disini Teman Teman Boleh Setelah Melahirkan Selain Dipersiapkan Mungkin Baju Bayi Perlengkapan Bayi Dan Jangan lupa Mempersiapkan Indikator Suhu Ruangan Tadi Yang Tidak Kalah Penting Ya Terutama Bayi Yang Baru Lahir Atau Bayi Prematur Atau Bayi Kecil Sudah Boleh Pulang Tetapi Mungkin Usianya Masih Kurang Dari 38 Minggu Beratnya Kurang Dari 2500 Dan Terjadi Suhunya Belum Terlalu Stabil Selanjutnya Berarti Untuk Settingan AC Tadi Ingat Disini Bukan Settingan AC 24 Sampai 26 Tapi Tolong Disesuaikan 24 Sampai 26 Mungkin Bisa Saya Agak Sedikit Yang Dimaksud Suhu Ruangan Kalau Kita Membuat Susu Formula Atau AC Suhu Ruangan Yang Dimaksud Bahwa AC Itu Bisa Bertahan Di Suhu Ruangan 6 Jam Susu Formula Boleh Suhu Ruangan 2 Jam Itu 25 Derajat Jadi Suhu Ruangan Jadi Yang dimaksud Suhu Ruangan Itu Segitu Berarti Disini Sudah Dijelaskan Dengan Detail Bahwa Suhu Ruangan Dan Suhu AC Tadi Harus Dicapur Kesepakatan Dimana Indikatornya Adalah Pengukur Suhu Dan Kelembapan Selanjutnya Setelah Kita Ngomong Kelembapan Dan Temperatur Bayi Baru Lahir Pastikan Disini Sobat Muardinya Sebagai Ibu Akan Yang pertama Dilakukan Aduh Saya takut Sedangkan Bayi tersebut Sudah habisnya Pulang Ke rumah Pertama Pastikan Kita sedikit Membahas Merawat Bayi tersebut Yang paling Sederhana Dan paling Ditakut Ini tali pusat Gimana Jadi sebelum Bayi itu Pulang Salah Satu Kriteria Untuk Memulangkan Bayi Adalah Orang tua Siap Merawat Jadi Kalau orang Tua Sebelum Pulang Itu Orang tua Kita Panggil Kita Ajari Kemudian Kita Tanya Apakah Orang tua Sudah Siap Merawat Di rumah Atau Belum Karena Salah Satu Kriterianya Bahwa Orang tua Persiapan pulang Nah Terkait Sama Perawatan Termasuk Memandikan Memberikan Minum Perawat Tali pusat Tadi khususnya Untuk perawatan Tali pusat Untuk perawatan Tali pusat Yang kita Pakai Selama Ini Adalah Perawatan Rawat Kering Jadi Kita Tidak Memberikan Kalau Dulu Kasih Alkohol Atau Betadim Itu Tidak Karena Alkohol Yang 70% Itu 30% Adalah Air Jadi Ketika Kita Berikan Alkohol Yang 70% Dengan Kasa Ketika Alkohol Menguap Masih Ada Air Dan Itu Membuat Lembab Betadim Itu Juga Tidak Disarankan Karena Mengandung Yodium Nah Itu Akan Pengaruh Ke Hormon Tiroid Sehingga Yang Kita Kerjakan Adalah Rawat Kering Jadi Jaga Kebersihan Jangan Jaga Kelembapannya Tetap Kering Jangan Terkena Urin Maupun Vesesnya Seperti Itu Terkait Dengan Kebersihan Urin Atau Veses Cara Membersihkannya Pun Kebelakang Jadi Kalau Mengusap Pipis Atau Veses Itu Arahnya Kebelakang Jangan Jangan Kebelakang 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 Ya Seperti Itu Jangan Pulak Balik Jadi Kebelakang Seperti Satu Arah Kebelakang Karena Ini Tadi Urin Atau Veses Tadi Itu Bisa Mengkontaminasi Si Tali Pusat Betul Jadi Membuat Ompalitis Atau Radang Infeksi Di Tali Pusat Jadi Kalau Melihat Tali Pusat Kemirahan Berbau Basah Nah Itu Kita Harus Mencurigai Bahwa Itu Radang Di Tali Pusat Infeksi Di Tali Pusat Segera Ke Dokter Baik Dok Nah Untuk Yang Pertama Mungkin Kita Akan Menyapa Teman Teman Yang Ada Di Instagram Dok Disini Ada Driza Driza Disini Ingin Menanyakan Yaitu Tentang Screening Neonatus Apa Yang Bisa Dilakukan Di Rumah Sakit Dokter Muardi Boleh Ya Pertanyaan Yang Cukup Bagus Sering Juga Ditanyakan Saat Ini Di Muardi Setiap Bayi Baru Lahir Sudah Secara Otomatis Kita Periksa Untuk Golongan Darah RH Itu Sudah Tapi Terkait Dengan Screening Neonatus Memang Belum Semua Bisa Kita Kerjakan Karena Terkait Dengan Pembiayaan Jadi Yang Ada Indikasi Baru Kita Kerjakan Contohnya Untuk Hipotiroid Yang Sering Ditanyakan Untuk Di Negara Negara Maju Hipotiroid Sudah Termasuk Paket Screening Neonatus Secara Otomatis Semua Bayi Baru Lahir Di Indonesia Baru Di Rumah Sakit Besar Mungkin Di Jakarta Ada Beberapa Yang Sudah Otomatis Itu Tetapi Kita Belum Jadi Kalau Ada Indikasi Kita Curiga Ada Hipotiroid Pemanital Kita Kerjakan Kemudian G6PD Itu Di Negara Besar Sebutnya Untuk G6PD Difisiensi Sudah Paket Otomatis Untuk Dimuardi Hanya Kalau Kita Curigai Ada G6PD Bayinya Kuning Kita Screening Yang Lain Tidak Ketemu Kemudian Mengarah Ke G6PD Kita Kerjakan Belum Lama Kita Ada Kasus G6PD Difisiensi Ini Terkait Dengan Kesepakatan Atau Mungkin Disini Teman-teman Atau Sobat Muardi Memikirkan Kok Nggak Dilakukan Karena Ada Yang Harus Kita Sinkronkan Antara Yang Kita Lakukan Dengan Pembiayaan Atau Jamin Kesehatan Tadi Ya Terima Terima Terkait Dengan Aturan BPJS Berarti Di Muardi Ini Sebenarnya Atas Indikasi Semua Yang Sudah Disebutkan Duk Tere Bisa Dilakukan Bisa Dilakukan Kalau Orang Tua Meminta Misalnya Ini Khusus Di Muardi Terkait Dengan Status Pembiayaan Tapi Kalau Tidak Ada Masalah Dengan Pembiayaan Kita Bisa Saja Kerjakan Jadi Untuk Hipotiroid C6PD Itu Bisa Kita Kerjakan Berlanjut Lagi Tentang Pertanyaan Dari Ed Ferowikarnia Mohon info Dokter Di Usia Berapa Tahun Bayi Boleh Berhenti Menyusu Berarti Pada Usia Berapa Tahun Bisa Mulai Disapi Ya Kebetulan Saya Muslim Ya Di Apa Di Ya Islam Itu Memang Disarankan Ibu Akan Memberikan Asinya Sampai Dengan Dua Tahun Dan Itu Sama Dengan Anjuran Dari Kesehatan Dua Tahun Jadi Kalau Kemudian Ada Pertanyaan Di usia Berapa Tahun Boleh Berhenti Menyusu Kalau Asi Itu Masih Ada Terus Sampai Dua Tahun Ya Diberikan Terus Ya Diberikan Terus Tetapi Harus Kita Ingat Bahwa Sejak Umur 6 Bulan Itu Kualitas Dan Kuantitas Asi Itu Sudah Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Anak Atau Bayi Umur 6 Bulan Ke Atas Jadi Mereka Tambah Besar Ya Dok Ya Tambah Besar Kebutuhan Kalorinya Lebih Banyak Justru Komposisi Asi Mulai Di dalam tinggi Harus ada MP Asi Nah Setelah Satu Dokter Sandi Lebih Artinya Jadi Kalau Sampai Berapa Tahun Boleh Berhenti Saran Saya Dua Tahun Berhenti Selama Asi Tersebut Masih Keluar Jangan Sampai Asi Tersebut Mengganggu Makanan Pendamping Tadi Nah Selanjutnya Dok Tadi Mungkin Ada pertanyaan Lagi Niel Lanjutan Dari Mary Grace Dok Kenapa Bayi Setiap Habis Minum Asi Dan Sudah Sendawa Gampang Sekali Muntah Dan Sekarang Sudah Tidak Mau Minum Asi Apakah Karena Sering Muntah Tadi Dok Terkait Dengan Sekarang Tidak Minum Asi Sekarang Sudah Langsung Jadi Memang Betul Bayi Setelah Diberi Asi Kemudian Kita Sendawakan Jadi Dengan Cara Bayi Dibahu Kemudian Ditepuk Tepuk Punggungnya Tidak Harus Sampai Bunyi Kalaupun Tidak Bunyi Sudah Tidak Apa-apa Yang penting Kita Sudah Yakin 5 Menit Misalnya Setelah Itu Posisi 45 Derajat Kalau Langsung Digendong Supaya Tidak Ada Reflak Tidak Ada Aliran Balik Atau Kalau Mau Ditidurkan Juga Pada Posisi Yang Lebih Tinggi 30 Sampai 45 Derajat Nah Pada Kasus Kasusnya Ini Bu Mary Chris Tidak Tidak Mau Menyusu Secara Langsung Barangkali Memakai Botol Karena Trauma Sebetulnya Untuk Muntahnya Itu Tidak Terpengaruh Apakah Cara Minumnya Dengan Botol Atau Langsung Kalau Saya Lebih Pasca Minumnya Itu Yang Harus Di Perhatikan Jadi Mungkin Posisinya Posisinya Pada Saat Minum Tadi Posisinya Pada Saat Minum Dan Setelah Minumnya Itu Setelah Disendawakan Karena Secara Tidak Sadar Kadang-kadang Kita Menjumpai Dan Banyak Dilakukan Teman-teman Atau Sobat Muardi Yang Menyusui Dalam Posisi Sambil Tiduran Saya Jadi Ingatkan Kalau Bayi Yang Kecil Bayi Baru Lahir Dia Diminumi DTTI Atau Diminumi Dengan Botol Dengan Sambil Tiduran Itu Ada Tuba Eustasius Tuba Eustasius Yang Posisinya Masih Datar Itu Kalau Kita Memberikan Minumnya Pada Posisi Datar Itu Mungkin Ada Sebagian Yang Akan Salah Alamat Jadi Posisi Kalaupun Tiduran Tetap Harus 45 Derajat Kepala Harus Lebih Tinggi Dari Seperti Itu Kadang-kadang Datang Pasien Pasti Kepraktek Kita Dok Ini Muntah Terus Ternyata Teknik Menyusuinya Yang Keliru Selanjutnya Dok Ada pertanyaan Lagi Masih Lanjut Dari WIWIN UNIASTIN Dok Benarkah Bayi Tidak Boleh Pake Bedak Ya Tidak Disarankan Kenapa Dok Karena Bedak Itu Tidak Menyerap Air Jadi Justru Membuat Suasana Lembab Jadi Sebetulnya Manfaat Dan Kerugianya Lebih Banyak Kerugianya Manfaatnya Waduh Bayinya Wangi Bau Bedak Bau Bayi Itu Khas Tapi Sebetulnya Itu Justru Merugikan Jadi Bedak Itu Sudah Ditinggal Jadi Kalau Misalnya Habis Membersihkan Ganti Popok Misalnya Setelah Dipakai Air Kemudian Cukup Dikeringkan Saja Pake Tisu Kering Ya Sudah Selesai Jadi Tidak Perlu Diberikan Bedak Lagi Termasuk Kalau Ada Iritasi Di Leher Nah Itu Cukup Di Angin Angin Saja Begini Supaya Tidak Lembab Si udara Mungkin Yang Setidak Jadi Tidak Perlu Diberikan Bedak Nah Selanjutnya Kalau Dengan Kebiasaan Sehari-hari Orang Jawa Orang Indonesia Dan Macem-macem Dokter Dengan Menjemur Bayi Di rumah Setelah Kita Mandiin Bersihkan Tali Pusat Mungkin Teman-teman Berapa Lama Bisa Kita Jemur Untuk Kasus Bayi Kuning Memang Kadang Kita Anjurkan Untuk Dijemur Di Matahari Paling Awal Matahari Paling Awal Kalau Di Solo Mungkin Sekitar Jam Tujuh Setengah Lapan Paling Awal Tetapi Perlu Kita Ketahui Bahwa Panjang Sinar Gelombang Matahari Itu Tidak Sama Panjang Dengan Sinar Gelombang Sinar Di Rumah Sakit Jadi UV Nya Beda Pakai Alat Jadi Dengan Menjemur Itu Tidak Efektif Kalau Untuk Mengurangi Kuning Jadi yang Untuk Mengurangi Kuning Itu Asih Banyak Banyak Minum Banyak Minum Istilahnya Kok Mukanya Kuning Bayi Saya Sudah Boleh Pulang Atau Sudah Dipulangkan Dokter Ya dok Misalkan Kuning Kadang-kadang Hanya Dimuka Sedikit Itu Itu kan Ada Cut Cut Off Kapan Aman Untuk Di Rumah Kapan Harus Disinar Jadi Ada Kalau Ukuran Parameternya Itu pakai Kramer 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 2 Kramer 3 Mungkin Kalau Dilihat Dokternya Oh Ini Gak Apa Situ Kramer 2 Boleh Pulang Kalau Dicek Laborat Misalnya Bilirubin Kadar Yang Bikin Kuning Kadar Bilirubin Misalnya Bilirubin Hanya 10 8 Boleh Tapi Kalau 12 Biasanya Memang Disarankan Untuk Disinar Ada Pertanyaan Dok Di Facebook Kita Sampai Teman-teman Di Bagaimana membuat berat badan bayi Sesuai KMS Apakah berat badan lahir Harus ditambahkan dengan usianya Terima kasih dok, salam dari Banjar Masin Wah, teman kita dari Banjar Masin Gimana dok, membuat berat badan bayi Sesuai KMS Terutama kan, kalau bayi ini Terkait dengan ASI tadi dok Jadi memang untuk Kasus bayi Yang beratnya itu tidak sesuai Dengan KMS, kita harus Lakukan catch up growth Atau kita kejar tumbuh Tetapi Harus kita lihat juga Dia lahir usia Gestasinya Kalau bayi itu prematur Itu kita jangan pakainya Grafik KMS Kita harus pakai yang Fenton Kalau bayi prematur Kemudian pakai yang WHO, bikin sakit hati Ini bayi Mungkin tidak ada ya Tidak ada disitu Sampai turun Karena mungkin lahirnya 34 minggu Yang di KMS itu kan Bayi yang cukup Bulan Nah, kalau bayinya cukup bulan Kemudian diplotkan di WHO, kok kurang Berarti yang harus kita kerjakan Yang memperbaiki Asupan Nutrisinya Terutama ASI tadi ya dok ASI ASI-nya harus lebih Sering diberikan Kemudian kecukupan ASI-nya juga harus diperhatikan Terus Observasi Timbang berat badan itu Diharapkan Kalau umur 0 Sampai 6 bulan Itu 1-2 Ons per minggu 100-200 gram Per minggu Nah, saya tadi menambahkan Berat badan sesuai Grafik nih dok Pastikan teman-teman juga Dok, saya kan dapat ASI Bagaimana saya menilai Bahwa ASI tersebut cukup Berapa lama sih dok Menyusui yang dikatakan cukup Ya, betul Ya, pertanyaan yang bagus juga Sering ditanyakan oleh Ibu-ibu juga Jadi, untuk Mengetahui Apakah ASI ini cukup Atau tidak Bisa kita lihat dari Paling mudah Paling mudah adalah Setelah menyusu Bayi itu akan tenang Jadi Tertidur Tertidur Ya, tertidur Tenang Kanan Habis Kiri Habis Bayinya tertidur Tenang Kalau masih rewel Barangkali dia masih Haus Kurang cukup Bisa juga dari Kalau ini agak rumit Bisa juga dengan menimbang Tapi ini tidak mungkin Dikerjakan di rumah Sebelum di Susu Timbang dulu Kemudian setelah disusu Kita timbang dulu Jadi kita tahu Satu gram itu setara dengan Satu mili Seperti itu Itu yang Sesaat setelah minum Tapi untuk Kemudian bisa kita lihat Dari urinnya Pipis ya? Ya, dari pipisnya Pipisnya Sehari berapa kali? Hari sesidaknya 4 sampai 5 kali Dan pipisnya Warnanya harus Kuning muda Oh jernih ya Jernih Atau jernih Kalau kuning tua Atau pekat Berarti masih kurang Airnya Cairan Yang ketiga Yang ketiga bisa dilihat Dari berat badannya Kenaikan berat badannya Kenaikan berat badannya Harus naik Bagaimana dengan buang air besar? Buang air besar? Kadang-kadang kan teman-teman juga Mungkin miung Dok kok baru Sampai ke rumah Tadi akhirnya kehitaman Mulai Warnanya semakin muda Apa bedanya? Untuk Buang air besar Itu pada bayi Kita punya Cut off waktu Jadi Dalam 48 jam Itu harus sudah Mekonium keluar Mekonium itu Vesesnya bayi baru lahir Yang hitam-hitam Kadang kehijauan Nah seperti itu Mekonium Mekonium Kalau Lebih dari 48 jam Bayi itu belum Mekonium Dua hari Kita harus sudah Waspada Jangan-jangan ada Sesuatu yang Menghambat keluarnya Mekonium itu Bisa karena Mekonium itu pekat Sehingga menghambat Susah Susah keluar Bisa karena Secara anatomi Memang ada masalah Jadi ada penyempitan Saluran Cerna Jadi usus besar Di bagian bawah Di segmen Bawah Seperti itu Kalau untuk warna Warna Veses Ya Warna Veses Ya Kalau kuming Hijau Atau abu-abu itu Masih dalam batas Normal Bahkan abu-abu ya dok Ya itu masih dalam Tapi kalau Pucat Seperti dempul Itu kita sudah Harus waspada Atau Hitam Baunya anjir Seperti darah Seperti darah Kita harus waspada Atau berlendir Kita juga harus waspada Nah teman-teman tuh Pasti sering bingung juga Dok terkait Dok buang air besarnya Kok berubah-ubah Dan Lebih dari Tiga kali Karena Mungkin bagi anak-anak Kalau udah BAB Lebih dari tiga kali sehari Kan langsung Pikiran kita Menceret gak ini Oh ya Jadi berbeda Memang Untuk frekuensi BAB Di VKC Itu pada bayi itu Apalagi kalau dengan ASI Di bulan pertama itu Sehari bisa lima Sampai sepuluh kali Itu normal Karena ASI itu Mudah dicerna Jadi dia lebih cepat Dikeluarkan Nah beda Kalau Anak atau Dewasa Dua hari Sekali Sampai Dua kali Sehari Itu masih dalam batas Itu normal Mungkin kalau lima kali Sepuluh kali Wah di hari Langsung kita mikirnya di hari Kalau bayi baru lahir Tidak Berarti disini teman-teman Atau sobat pemuari Juga harus Sedikit notice Dengan step menutupnya Bahwa mungkin Harus kita lihat dulu Warnanya Tadi ada yang Konsistensinya Kalau warnanya Tadi dokter yang bilang Kehitaman Doa alis Atau dempol Oh dempol Berarti warnanya Pucat Pucat Harusnya faces Memberi warna kuning Kecoklatan Ini malah Pucat Itu tadi waspada Tapi kalau soal Berapa banyaknya Tadi bisa sampai Lima, enam kali Itu normal Nah Terkait dokter tadi bilang Oh kalau bayi asih Itu terutama sering Fluktuatif Gimana kalau Ada teman-teman yang Kurang beruntung Tidak bisa memberikan Asih Dan dia mendapatkan Susu formula Apakah berpengaruh juga Terhadap frekuensi Buang air besar Kalau tidak beruntung Mendapat asih Kemudian diberikan Susu formula Itu biasanya Polatifikasinya Lebih jarang Frekuensinya Jadi kalau yang asih Bisa lima, sepuluh kali Mungkin yang Susu formula Lebih jarang Bisa tiga kali Atau dua kali Seperti itu Apakah mungkin dua kali Dua hari sekali Bisa Dan konsistensinya Lebih Kalau orang Jawa bilang Akas Lebih padat Lebih padat Kalau dia Susu formula Karena memang Susu formula ini Lagi-lagi dok Berarti protein dasar Dari susu sapi Susu sapi Memang beda sama Kalau mendapatkan Asih Yang pemuluk Ya Proteinnya dari susu ibu Nah selanjutnya dok Ini kita menyambil lagi Tengah teman di Instagram Ada dari Ginarsih Utami Dok Bila asih Di awal-awal Kelahiran Belum lancar Belum lancar pulang Solusinya gimana dok Bolehkah sambung syukur Wah langsung Sambung syukur Gimana tanggapannya dok Iya Tadi di awal Sudah kita Sampaikan ya Bagaimana Strategi supaya Asih Bisa cepat Keluar Di antaranya Tadi ibunya Jangan stress dulu Biasanya kalau asih Sudah keluar itu Ibunya udah Panik Stress dulu Tambah dia panik Asihnya belum keluar Nah Stress belum tadi Mertua Jadi harus Relax Tenang Kemudian Apa namanya Nutrisi yang baik Ibunya juga harus makan Banyak makan Banyak menu Nutrisi yang baik Kemudian Tadi dengan Massage Tadi yang kita Bapaknya Ya Massage Jadi bapaknya Jangan bikin tambah stress Pijit-pijit lah Si ibunya Bisa ayah Ya Seperti itu Terus Kalau masih Di rumah sakit Di rumah sakit itu Biasanya ada Konselorasi Kalau masih Di rawat disitu Ada konselorasi Dia akan Memimping ibunya Kemudian ada Massage Massage Payudara Seperti itu Nanti itu akan Membantu ibunya Memudahkan untuk Menyusui Sedikit Tadi dok ya Dokter bilang Tentang Memijat Ini kan ibunya Yang tadi kita bahas Kalau dalam budaya Orang Indonesia Juga sering kita Menjumpai Bayi itu Dipijat Oh Massage Touch Dipijat Apa sih dok Bedanya Ada yang disebutnya Massage Bayi Pijat Bayi Dan Ada bagian-bagian Tertentu Yang harus Diwaspadai Ya Boleh Jadi Massage Atau touch Pada bayi Itu boleh Tetapi Ada Rambu-rambunya Ya Ada rambu-rambunya Jadi untuk Pijat Bayi Atau Massage Bayi Itu Harus Hati-hati Atau mungkin Bahkan Dihindari Untuk bagian Kepala Dan perut Kepala Dan perut Ini harus Hati-hati Hati-hati Karena Di perut Itu banyak Organ-organ Lunak Di situ Ada usus Hati Segala macam Di situ Nah Kepala pun Juga harus Hati-hati Saran Saya Kalau untuk Pijat Bayi Datanglah Ke Orang Yang Kompeten Untuk Itu Atau Misalnya Fisioterapis Bidan Atau mungkin Perawat Bayi Seperti Itu Jadi Yang Satu lagi Pesan Saya Bayi Yang Di Massage Itu Atau Dipijat Itu Harusnya Relax Tenang Senyum Senyum Nah Itu Berarti Tidak Bener Nah Mohon Maaf Mungkin Dulu Jaman Bah Dukun Jaman Dulu Sekali Saya Masih Bayi Nah Itu Bayi Kalau Belum Nangis Kejer Dianggapnya Belum Berhasil Belum Sukses Pijat Karena Disamakan Persepnya Dengan Memijat Orang Dewasa Ya Dok Tambah Sakit Tambah Enak Sedangkan Kalau Bayi Kita Terus Apada Tadi Kalau Stres Lalu Penggunaan Oksigen Tambah Banyak Metabolis Meningkatkan Kasian Bayinya Jadi Kalau Dipijat Bayi Harus Relax Senyum Senyum Mungkin Dengan Didengarkan Musik Diajak Ngobrol Seperti Itu Dan Dengan Kalau Mungkin Pijat Awam Tadi Kita Harus Perhatikan Kekuatan Ya Jadi Yang Paling Ideal Untuk Memijat Bayi Itu Adalah Tangan Ibu Kandung Karena Ibu Pasti Sudah Bisa Mengukur Ada Ikatan Batin Ada Suara Yang Dikenal Oleh Bayi Itu Adalah Yang Awal Dikenal Itu Adalah Suara Ibunya Jadi Yang Paling Bagus Adalah Tangan Ibu Kandung Selanjutnya Pijat 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 Pasti Disini Kalau Di Daerah Bisa Pake Minyak 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 Yang Kita Tidak Tahu Kemudian Sekarang Mungkin Jamannya Ada Lotion Tertentu Atau Ada Oil Tertentu Kalau Misalnya Masat Sederhana Atau Memberikan Sentuhan Sederhana Ke Bayi Tadi Itu Sebaiknya Ada Rekomendasi Baby Oil Aja Atau Kalau Mau Yang Aneh Hal Yang Baru Tolong Cek Dulu Oles dulu Sedikit Apakah Bayinya Aler Nanti Habis Bicet Merah Merah Semua Jadi Masalah Baru Padahal Ingin Memberikan Stimulasi Yang Baik Seperti Itu Jadi Sobat Muardi Harus Memberikan Perhatian Terkait Dengan Pemijatan Tadi Kalau Datang Ke Fasilitas Kesehatan Dan Ingat Ada Dua Bagian Yang Penting Yang Yang Kepala Dan Perut Kenapa Kepala Tadi Cukup Vital Karena Padahal Ada Tulang Tengkor Ada Tulang Tengkor Banyak Berbeda Struktur Iya Betul Itu kan Perlekatan tulang itu Belum Rapat Jadi Masih Ada Namanya Sutura Terus Tulangnya Juga Masih Tulang Rawan Jadi Hati-hati Terus Di Dalamnya Tulang Itu Kan PC-nya Jadi PC-nya Ada Di Situ Ada Otak Kalau Masalah Dengan Otak Itu Sudah Nanti Repot Ke Belakangnya Mungkin Di sini Teman-teman Sering Melihat Bahwa Ubun-ubun Di depannya Masih Terbuka Ubun-ubun Besar Di belakang Ada Ubun-ubun Terutup Sempurna Ubun-ubun Besar Itu Menutup Itu Paling Awal Sembilan Sembilan Sampai 18 Bulan Jadi Kalau Misalnya Menutup Lebih Awal Kita Harus Waspada Ada Yang Namanya Craniosinostosis Jadi Menutup Lebih Awal Barangkali Jadi Lingkar Kepalnya Lebih Kecil Atau Mikrosefal Atau Sudah Umur 2 Tahun Misalnya 18 Bulan Kok Bun-upunnya Masih Lebar Ukur Lingkar Kepalanya Barangkali Ada Masalah Dengan Dukus Akua Dengan Hidrosefalus Dengan Cairan Otaknya Dan Apabila Menjumpai Tanda-tanda Tersebut Jangan Lupa Untuk Konsultasi Bisa konsultasi Kedokter Di rumah sakit Dokter Muardi Di Muardi Ada Divisi Neuro Anak Oh Dan Tumbu Kembang Ada Dokter Hari Profersonal Di Muardi Bisa Simultan Kita Nanti Teman-teman Muardi Teman-teman Sobat Muardi Yang ingin Berkonsultasi Dari mulai Bayi Baru lahir Tumbu Kembang Ada pertanyaan Lagi Dari Ad Andi Cendi Mitos Atau Fakta Dok Kalau Kata Orang Dulu Bayi Setiap Akan Bisa Tengkurat Duduk Merangkap Pasti Mengalami Diare Kalau Merangkap Kalau Yang Orang Jawa Itu Disebut Ngenteng Ngenteng Jadi Katanya Bayi Itu Kalau Mau Tambah Pintar Itu Harus Sakit Dulu Jadi Diare Dulu Setelah Ini Pasti Nanti Lebih Pintar Seperti Kalau Saya Bila Gini Iya Bu Memang Ini Ngenteng Ngenteng Karena Setelah Diare Beratnya Jadi Enteng Berkurang Jadi Lebih Enteng Jadi Pintar Pintar Saja Tidak Usah Melalui Fase Diare Jadi Itu Mitos Tidak Betul Kepada Andi Cendi Bahwa Ini Mitos Setiap Bayi Kalau Mau Tambah Pintar Tambah Pintar Tidak Usah Lewat Diare Dulu Kasian Baik Dok Nah Tadi Kita Setelah Ngomong Pidget Nah Kita Sedikit Bergegas Mengenai Gimana Si Dok Setelah Pidget Pasti Itu kan Rangkaian Dalam Mandi Pidget Daerah 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 Vital Tersebut Dok Pasti Yang Banyak Terjadi Menggunakan Tisu Basah Iya Ada Tips Dok Gimana Caranya Memersihkan Daerah Tersebut Kalau Tidak Ada Kesulitan Dengan Ketersediaan Air Bersih Dengan Air Bersih Itu Cukup Kapas Air Mengalir Dan Arah Tadi Dari Dari Depan Ke Belakang Satu Arah Nah Setelah Itu Dikeringkan Mengeringkannya Jangan Begini Tapi Kulit Bayi Itu Sangat Sensitive Tipis Lalu Untuk Menghindari Kemerahan Atau Iritasi Seperti Itu Jaga Kelembapannya Jadi Jangan Sampai Lembab Pakai Popok Boleh Popok Membalut Itu Boleh Tetapi Harus Diperhatikan Jangan Sehari Sekali Hemat Paket Hemat Jangan Jadi Petunjuknya Adalah Mungkin Bisa Dua Tiga Jam Tapi Terlalu Terlalu Sering Bisa Sehari Misalnya Per Empat Jam Atau Per Enam Jam Itu Diganti Sambil Dilihat Tentunya Sudah Penuh Atau Belum Ada Buang air Besar Apa Tidak Kalau Buang air Besar Harus Segera Diganti Walaupun Mungkin Belum Sampai Empat Jam Baru Dua Jam Langsung Ganti Karena Kalau Feses Itu Bercampur Dengan Urin Itu PH Jadi PH Asam Kulit Tidak Tahan Mengiritasi Nah Yang Sering Terjadi Adalah Malam Hari Biasanya Malam Hari Orang Tuanya Tidur Baginya Tidur Kita Tidak Tau Ternyata Dia Sudah Pup Malam Sampai Pagi Ternyata Dibuka Popo Sudah Penuh Campur Seperti Itu Dan Besoknya Pasti Dibersihkan Dijumpa Merah Merah Ternyata Pengaruh Dari Feses Dan Pipis Yang Bercampur Tadi Ada Harus Gera Diganti Ada Pertanyaan Lagi Dari Maratriswi Dok Wajar Atau Tidak Kalau Bayi 24 hari Selalu Mengejan Sampai Wajah Kemerahan Dan Diikuti Mulet Sambil Angkat Kaki Ya Pertanyaan Yang Bagus Ini Unt 24 hari Kalau Melihat Gejalannya Seperti Kolik Bayinya Mengejan Maksudnya Menahan Sakit Apalagi Kalau Ditambah Dia Nangis Nangis Seperti Itu Nah Kolik Infantil Itu Biasanya Memang Muncul Di Usia Satu Bulan Ini 24 hari Menjelang Satu Bulan Sampai Tiga Empat Bulan Nah Yang Seperti Ini Tidak Wajar Menurut Saya Karena Dia Mengejan Sampai Kemerahan Kemudian Mulet Mulet Bisa Ditanya Riwayat Alergi Keluarga Ayahnya Ibunya Kakek Menek Keluarga Inti Apakah Ada Riwayat Alergi Misalnya Alergi Makanan Alergi Obat Atau Adakah Asma Eksim Sering 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 Biduran Dan Sebagainya Nah Barangkali Bayi Ini Juga Mengalami Hal Yang Sama Jadi Kalau Dia Mendapatkan Asi Coba Dititani Setiap Buderi Ini Habis Makan Apa Kemudian Muncul Mulet Reaksi Seperti Itu Umumnya Ikan Laut Kacang Tanah Kacang Kacang-kacang Lalu Putih Telur Atau Susu Atau Susu Protein Susu Sapi Seperti Itu Kalau Bisa Membantu Kalau Misalnya Belum Jelas Atau Sudah Dikerjakan Seperti Itu Kok Masih Nanti Bisa Konsultasi Ada Pertanyaan Lagi Kepada Sobat Muardi Yang Ada Di Facebook Dari Edwin Dari Dok Apakah Benar Kepala Peyang Berpengaruh Terhadap Kecerdasan Anak Bentuk Kepala Bentuk Kepala Sebelum Peyang Harus Kita Cegah Dulu Jadi Kita Masih Punya Waktu Sampai Dengan Usia Tiga Bulan Tadi Kan Sudah Kita Bahas Ya Kan Itu Masih Molase Karena Sambungan Sutura Itu Belum Fix Belum Sempurna Kita Masih Punya Kesempatan Sampai Kurang Lebih Tiga Bulan Supaya Tidak Peang Jadi Caranya Bagaimana Kalau Yang Peang Itu Kanan Berarti Kita Miringkan Ke Kiri Lebih Sering Tidur Miring Ke Kiri Tapi Umumnya Sulit Karena Mungkin Di dalam Kandungan Posisinya Seperti Itu Kita Usahakan Dengan Diganjil Kuling Nah Terus Kalau Sudah Terjadi Peang Apakah Akan Berpengaruh Kepada Kecerdasan Anak Kalau Menurut Saya Kok Tidak Tergantung Stimulasinya Juga Jadi Lingkar Kepalanya Juga Peangnya Itu Hanya Peang Pe Itu Atau Peang Ada Masalah Yang Lain Nah Itu tadi Stimulasi Nutrisi Yang Baik Untuk Tumbuh Kembang Anak Untuk Secara Berkala Kalau Ibunya Punya Perhatian Lebih Tolong Diukur Lingkar Kepalanya Per Dua Minggu Ada Di KMS Atau Bisa Di Plot Di Prima Prima Ada Aplikasi Dokter Anak Indonesia Itu Namanya Prima Dan Disini Sobat Muardi Boleh Dan Disarankan Mendownload Di Aplikasi Android Maupun Di Apple Selanjutnya Tadi Terkait Dokter Bilang Masalah Bentuk Kepala Untuk Kepala Dan Tidur Sering Kita Jumpai Juga Dok Bayi Saya Tidur Terus Berapa Lama Bayi Sebenarnya Tidurnya Kalau Untuk Awal Awal Karena Dia Terbiasa Di Dalam Kandungan Tidur Terus Nah Itu Ketika Lahir Di Awal Kehidupan Dia Lebih Banyak Tidurnya Sering Juga Kembali Malam Dia Mele Siang Kemudian Dia Tidur Idealnya Memang Kita Arahkan Nanti Menjadi Seperti Pola Tidur Kita Mungkin Awal Bayi Baru Lahir Pola Tidurnya Lebih Lama Daripada Anak Atau Dewasa Bisa 10 Jam 12 Jam Seperti Itu Tetapi Kemudian Kita Harus Mengarahkan Setidaknya Kalau Harapan Saya Setelah Satu Bulan Pola Tidurnya Sudah Menyerupai Pola Tidur Kita Jadi Pagi Siang Itu Untuk Sosialisasi Jadi Kita Aktifkan Kita Ajak Ngobrol Kita Ajak Mainan Nanti Malam Lampu Kita Redupkan TV Kita Matikan Kalau Ada Kita Memang Butuh Balesi WA Atau Kita Itu Ya Jangan Dideket Bayi Supaya Bayi Tahu Oh Ini Malam Saatnya Tidur Saatnya Istirahat Kalau Siang Oh Ini Siang Saatnya Harus Bermain Harus Sosialisasi Harus Dikenalkan Sinar Terutama Sinar Sama Suara Sebegitu Pengaruh Kadang-kadang Mungkin Di sini Teman-teman Bayinya Kalau perlu Boxnya Ada Tirainya Kemudian Lampunya Diredupkan Padahal Siang Kalau Tidur Siang Maksud Saya gini Teman-teman Pastikan Bayi Baru lahir Baru dibawa Rumah Kalau Perlukan Adan-kadang Sekarang Tempat Bayi Itu ada penutupnya Dok Kalau saatnya istirahat Memang harus kita buat Senyaman mungkin Seperti itu Ya Kalau Bayinya posisi tidur Tapi gak nyaman Ada yang namanya Rapid eye movement Dia tidur Tapi kita lihat gerakan Bola matanya Itu artinya Belum tidur Belum tidur Nyaman Ada juga Sekarang Kita Sudah mulai Ke arah sana Itu Convert baby Convert baby Jadi Ketika bayi dirawat Baik di NICU Maupun di HCU Jadi di ruang perawatan Bayi Risiko tinggi Kita buat Bayi itu Nyaman Lampu Diredupkan Lampu Dinyalakan Hanya di tempat Bayi Yang Mendapatkan Tindakan Kemudian Suara Suara Ada Inkubator Itu yang ada Sensor Suaranya Kalau Kita Berada Di lingkungan Di situ Kemudian Kita Berbicara Terlalu Berisik Sekian Desibel Jadi itu Disetel Kalau ada Suara Sekian Desibel Itu akan Nyala Lampu Itu klip Berarti Kita Bersuara Terlalu Keras Seperti itu Yaitu Untuk Menjaga Supaya Bayi Nyaman Nah Terkait dengan Antara Waktu tidur Yang lama Kemudian Dengan Waktu Minum Asi Apakah Misalnya Untuk Membentuk Kebiasaan Tadi Kalau bisa Mengikuti Pola tidur Ibunya Supaya Dua-duanya Tidak Dempur Apakah Perlu Dibangunkan Misalnya Jam segini Harusnya Dia minum Mungkin Ini baru Satu Sampai Dua Hari Di rumah Kita Bangunkan Itu Boleh Kalau Di awal Kehidupan Lapan Kali Jadi Per tiga jam Atau Per dua jam Itu Masih Diingatkan Karena Bayi Di dalam Kandungan Dia Diam saja Semua Tercukupi Tetapi Sesudahnya Tidak perlu Lagi Karena Jadi Kalau Malam Kita Tidak perlu Membangunkan Bayi Hanya Untuk Memberikan Minum Hormon Pertumbuhan Dirilisnya Malam Hari Jadi Kalau Kita Tiap dua jam Membangunkan Bayi Minum Dia Mau tidur Enak Baru Hormon Pertumbuhannya Mau kerja Jadi Untuk Malam Ya sudah Kita Berikan Minum Kalau Bayi Meminta Jadi Oncute Ketika ada Tanda-tanda Bayi ingin Minum Kita Berikan Itu Hanya Di awal Kehidupan Saja Memang Kita Program Tapi Sesudahnya Mengikuti Bayi Jadi Bayinya Malam Tidur Kita Tidur Aja Siang Bayinya Terlalu lama Tidur Kita Bangunkan Aja Maksimal Tiga jam Kalau Tiga jam Dia belum Minum Kita Berikan Minum Tapi Kalau Dia tidur Tenang Baik Ya sudah Kita Kita Ikut Istirahat Kan Ibunya Capek Habis Melahirkan Berarti Disini Dapatkan Kesimpulan Bahwa Pada Saat Baru Lahir Itu Akan Dibentuk Kebiasaan Yang Disesuaikan Ya dok Dengan Kebiasaan Anak Nantinya Dan Kebiasaan Orang Tuanya Ada Pertanyaan Lagi Di Instagram Dari Arbian Bayu Dok Pada Usia Berapa Bayi Boleh Naik Pesawat Dan Maksimal Berapa Jam Dalam Pesawat Ini Juga Sering Kasusnya Yang Seperti Ini Jadi Untuk Bayi Itu Di Panduan Idai Disebutkan Dua Bulan Ya Sudah Boleh Tetapi Mas Kapai Itu Masih Meminta Surat Keterangan Sehat Atau Bayi Ini Tidak Bermasalah Ketika Terbang Itu Biasanya Sampai Umur Tiga Bulan Jadi Sebelum Tiga Bulan Biasanya Mas Kapai Minta Surat Keterangan Dokter Ya Kemudian Perhatikan Juga Ketika Akan Naik Pesawat Itu Anak Tidak Sedang Infeksi Telinga Jadi Tidak Sedang Demam Mungkin Dia Atau Rinitis Atau Pilek Yang Mungkin Dia Kesana Karena Ya Tekanan Di Dalam Liang Telinga Dengan Tekanan Di Dalam Kabin Pesawat Itu Perbedaan Ketinggian Ketinggian Itu Itu Akan Membuat Perbedaan Tekanan Yang Yang Cukup Banyak Seperti Itu Lalu Yang harus Diperhatikan Juga Ketika Take off Sama landing Usahakan Bayi itu Minum Menyusui Menetek Kalau bisa Kalau tidak Dengan botol Karena Dengan Mekanisme Dia menelan Tuba Kalau kita Menelan Tuba Tadi Membuka Jadi Ada Penyesuaian Tekanan Antara Di kabin Pesawat Dengan Diliang Teringat Lalu Berapa Masimal Berapa jam Masimal Bisa berada Di dalam Pesawat Kalau Ini Tergantung Kalau Menurut saya Kalau untuk Perjalanan Yang jauh-jauh Sebaiknya Diajak Perjalanan 7 jam Sebaiknya Tidak Usah Sangat Risiko Tapi Kalau Misalnya Masih Di dalam Negeri Misalnya Satu jam Belajar Monggo Tapi Kalau Lama Tolong Dipersiapkan Lebih Lanjut Terus Ambil Waktunya Juga Yang Tidak Kemurungsum Maksud saya Jadi Perhitungkan Sekali Bording Jam Berapa Jadi Jangan Diajak Yang Buru-buru Kemudian Mengenai Sedikit Tadi Berpergian Ada Mitos-mitos Orang Sebelum 40 hari Jangan Keluar Rumah Sebelum Imunisasi Tolong Jangan Keluar Rumah Terutama Menghadapi Imunisasi Menghadapi Sekarang Macem-macem Udara Terkontaminasi Kapan Bayi Sudah Boleh Diajak Pergi Sama Orang Tuanya Kalau Untuk Keluar Rumah Saja Tidak Apa Tapi Kalau Yang Pergi Jauh Itu Yang Harus Kita Hindari Dulu Kalau Terpaksa Pergi Jauh Misalnya Dengan Kendaraan Maksudnya Dengan Jalan Darat Dengan Mobil Itu Waktunya Yang Longgar Selama Perjalanan Sering Berikan Minum Terus Kalau Terlihat Capek Menepi Dulu Istirahat Dulu Tapi Kalau Hanya Keluar Rumah Untuk Diajak Jalan Muter Kampung Muter Rumah Monggo Silahkan Asal Jangan Terlalu Pagi Masih Embun Kelembapannya Tinggi Seperti Itu Baik Nah Mengingat Acaranya Yang Sudah Di Ujung Waktu Dok Sedikit Mungkin Kalau Saya Boleh Minta Pendapat Dokter Tentang Kesimpulan Dari Oh Baru Lahir Hingga Tips Apakah Ada tips Tertentu Yang Sobat Muardi Bisa Tahu Dok Tentang Bayi Tersebut Sebaiknya Gimana Dari Mulai Bisa Pulang Ke Rumah Memang Bayi Yang Pas Carawat Sebelum Pulang Ke Rumah Kita Sudah Pastikan Dulu Bahwa Orang Tuanya Bisa Siap Untuk Merawat Di Rumah Nah Setelah Sampai Di Rumah Perawatan Esensial Bayi Baru Lahir Semua Tentang Pemberian Nutrisi Memandikan Kemudian Menjaga Kehangatan Itu Harus Diperhatikan Kalau Ada Tanda Bahaya Bayi Demam Malas Minum Atau Kuning Segera Bawa Ke Dokter Seperti Itu Kemudian Untuk Nutrisi Sebisa Mungkin Asi Eksklusif Asi Dulu Terpaksa Itu pada Kondisi Terpaksa Sekali Baru Kita Bantu Dengan Susu Formula Tapi Sebisa Mungkin Dengan Asi Eksklusif Karena Asi Is The Best Seperti Itu Terus Perhatikan Juga Untuk Tumbuh Kembang Untuk Berkembang Itu Tidak Harus Selalu Sakit Dulu Seperti Tadi Jadi Harus Sesuai Mind Seperti Itu Kemudian Untuk Pempergian Tadi Juga Perhatikan Persiapan Persiapannya Apa yang harus Dipersiapkan Kemudian Selama Perjalanannya Apa yang harus Kita Lakukan Saya kira Itu Terima kasih Kepada Dokter Yaya Hasil rekaman Kali ini Bagi teman-teman Yang mungkin Belum sempet Untuk melihat Di Instagram Atau di Youtube Atau di Facebook Itu bisa Dilihat Kembali Di Facebook Itu bisa Dilihat Kemudian Di Youtube Juga bisa Dilihat Kembali Mungkin Yang teman-teman Di Instagram 24 jam Hilang Nah Jangan lupa Untuk like Follow Dan subscribe Media sosial Rumah Sakit Dr. Muardi Ada di Facebook Instagram Atau di Youtube Tolong Dibagikan Kalau perlu Materi-materi Tersebut Terima kasih Sampai jumpa lagi Di 2 minggu lagi Setiap hari Kamis Di acara ASA ASI ASU Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh